Pasiter Kodim 1204 Sanggau, Kapten Infantri Eko Prasetyo memastikan, saat ini Kabupaten Sanggau aman dan kondusif dari bahaya paparan radikalisme. Namun begitu, ia tetap berharap seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mempertahankan kekompakan dengan cara ikut menjaga wilayah Kabupaten Sanggau agar tetap kondusif. Pasiter Kodim 1204 Sanggau, Kapten Infantri Eko Prasetyo memastikan, saat ini Kabupaten Sanggau masih aman dan kondusif, belum ada yang terpapar radikalisme. Meski demikian, menurutnya pihak Kodim juga sering mensosialisasikan kepada lapisan masyarakat tentang bagaimana cara mencegah radikalisme, sehingga kondusifitas di wilayah Sanggau terjaga. Begitupun dengan intoleransi, pihaknya juga sering mengkomunikasikan jauh-jauh hari sebelumnya dengan rapat Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, juga dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selama ini belum ada lain terpapar ya, terpapar radikalisme kelima tidak ada. Karena kita sering bersama komponen masyarakat lainnya, dalam hal ini Kodim, masyarakat sosialisasikan bagaimana cara mencegah tangkal radikalisme, sehingga kondusif wilayah yang ada di Sanggau terjaga. Intoleransi sama, kita sering mengkomunikasikan hal ini jauh-jauh hari sebelumnya dengan rapat FKUB, atau tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Sanggau Sekadol, karena kita ada dua Sanggau Sekadol, kita sering duduk bareng di situ, membahas bagaimana. Seluruh komponen lapisan masyarakat diharap terus menjaga kekompakan dan hidup bernampingan sehingga sosana Kabupaten Sanggau bisa terus kondusif. Dari Kabupaten Sanggau, Theodor Duspon TV, Ngombo Ditegan.